hai 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 merhaba jadi hari ini tuh pas banget satu bulan aku di Samarinda jadi hari ini hari terakhir aku di Samarinda untuk tahun ini mau ke tahun depan bisa balik lagi ke Samarinda sama Ahmed sedih nggak sedih nggak say jadi hari ini aku mau ke bandara tapi aku nggak langsung ke Turki jadi aku mau ke kota lain nanti kalian ikutin aja aku mau ke kota mana nih aku sama keluarga mau siap-siap ke bandara Samarinda kita langsung berangkat dari Samarinda pokoknya ikutin aja terus video aku guys udah sampai di bandara Samarinda sedih tapi mau gimana namanya juga kehidupan ya guys jadi nih ya Allah keponakan gue coba lihat jadi ini sekitar masih sekitar dua jam lagi atau tiga jam gitu memang sengaja lebih cepat karena tadi itu hujan takutnya banjir dan macet ini ada mama aku juga ada adek aku ada kakak aku ikut dan keponakan-keponakan ngantar ya sudah mau pulang sedih nggak gila abang sedih nggak bener imo ikut ke Turki masuk dalam koper ya sedih nggak sedih nggak sedih nggak sedih lagi mengerumpi kamu bagaimana nanti ke Turki lagi ya oke tunggu ya apa yuhu sekarang mau boarding dulu guys oke guys aku mau kedalam tapi penuh banget ngantri aku udah vaksin tiga kali jadi nggak usah perlu PCR atau antigen lagi sekarang kita ngantri mau masuk dulu Hai guys aku udah check-in udah naro bagasi juga sekarang aku lagi duduk-duduk sebentar karena pesawat aku masih sekitar 45 menit lagi jadi aku mau ke Pontianak jadi sebelum aku balik ke Turki aku mau ke main-main ke tempatnya Mbak Intan tahu kan kalian Mbak Intan kan jadi kami tuh sama-sama di Kalimantan tapi aku Kalimantan Timur dia Kalimantan Barat jadi aku mau main-main ke sana nanti kita ke Turkinya itu bareng jadi sebelum aku pulang puas-puasin dulu jalan karena kita kan nggak tahu ya mungkin setahun atau dua tahun bahkan mungkin tiga tahun lagi aku bakal balik ke Indonesia jadi mumpung lagi di Indonesia dan mumpung enggak bawa suami enggak bawa anak belum punya anak gitu kan belum suami enggak ikut jadi pos-posin dulu kayak ngebujangnya jadi akhir abis ini aku bakal lanjutin videonya tapi mungkin cuman sekitar sekilas cuplikan-cuplikan aja karena pasti banyak orang dan aku tuh paling nggak pede bikin vlog di Indonesia karena orang tuh tahu apa yang aku ngomongin jadi kayak kurang pede dan masih malu ya udah nanti pokoknya aku lanjutin videonya kalau aku udah di pesawat dan aku udah perjalanan B2 aku transit ke Jakarta dulu nunggu dua jam abis itu baru ke Pontianak jadi dari Samarinda Jakarta baru ke Pontianak ya udah pokoknya nanti kita lanjut lagi videonya guys a few minutes later oke guys aku udah landing di Jakarta sekarang aku pindah terminal dari E2 ke A1 sekarang aku ke terminal untuk menuju ke Pontianak sekarang sekitar setengah jam lagi pesawat aku terbang ke Pontianak nanti aku lanjutin videonya kalau kita udah di Pontianak oke see you di Pontianak Hai guys finally setelah perjalanan hampir 6 jam totalnya sama transit aku udah nyampe di Kalimantan Barat alias di Pontianak sekarang aku lagi nunggu Mbak Intan jemput ya udah sekarang kita keluar terus kita mau hubungin Mbak Intan dulu guys coba lihat ini siapa jadi aku main ke kotanya Mbak Intan seperti biasa kita mau makan langsung ya kita mau makan mie apa sih kita mau makan mie kita mau makan mie ada menu nya kok nggak ada ya ada menu nya nggak mbak langsung ya aktivitas kita pertama kali adalah langsung makan kita pilih-pilih menu dulu guys langsung makan kitiau di Pontianak video goreng ini tadi apa namanya dia sup tapi isinya ada baksunya tapi gepeng terus ada daging-dagingnya gini baru inilah kulihat tuh baksunya gepeng kayak gini guys kita mau makan dulu ya guys udah lapar banget tapi tolsun oke udah sampai rumah Mbak Intan habis nyampe langsung makan langsung pulang jalan-jalan sih tadi sebentar keliling-keliling tapi malam jadi nanti kita bikin vlognya kalau siang aja biar kelihatan kota Pontianak guys sekarang kita mau istirahat mengganti baju nanti besok kalau jadi jalan-jalan kita nge-vlog lagi ya oke udah vlog sampe sini sampe sini dulu ya guys udah capek banget nih udah mau ganti baju so yang udah nonton thanks for watching bye bye gurus-gurus